Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Ijayanto Kali ini kita akan membahas tema Dua tanda, mantan gagal bahagia bersama orang ketiga Jadi ketika mantan lebih memilih orang ketiga Karena orang ketiga bisa lebih kaya dari kita Apakah dia kemudian bahagia? Belum tentu juga Ya, kelihatannya kaya Ternyata kayanya dari berhutang Ya, atau cuma kelihatan kaya saja Tetapi semua yang dia gunakan Itu ternyata pinjaman Dari saudaranya Ya, atau dari istrinya Nah, kelihatan Ini laki-laki yang mapan nih Kemana-mana pakai mobil bagus Ya, rumahnya bagus Dan seterusnya Ternyata yang punya istrinya Nah, jadi ya Ketika mantan gagal bahagia Bersama orang ketiga Ada dua tanda Ya, yang bisa kita lihat Yang pertama nih Di media sosial Kalau pas awal-awal sedang pendekatan Atau baru bersama orang ketiga Anak-anak muda bilang Baru jadian Ya Tiap hari Mantan Posting Foto Di media sosial bersama orang ketiga Sedang makan-makan Di restoran Ini Sedang belanja Ya Sedang piknik berwisata Dan seterusnya Terus tuh Sehari berkali-kali itu Seperti tidak ada kesibukan Bukan lain Pokoknya Tiap hari Cuma jalan-jalan Belanja Dan seterusnya Itu pas awal-awal Ya Nah, tetapi ternyata Kita lihat setelah dua bulan Postingannya Hilang Ya Jadi sudah tidak pernah posting lagi Bersama orang ketiga Ya Mantan mungkin Tetap posting sesuatu Misal hobinya Hobi masak Ya Atau hobi Membaca Dan seterusnya Tetapi Kita Melihat Tidak ada lagi Postingan di media sosial Bersama Orang ketiga Yang kedua Sebelum kita bahas lagi Lebih jauh Yang kedua Jangan lupa ya Yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Nah Yang kedua Semua postingan Mantan dengan orang ketiga Yang sudah diposting Beberapa bulan yang lalu Sekarang bersih Dihapus semua Dari media sosialnya Ya Jadi orang biasanya zaman sekarang begitu Kalau kecewa Kalau marah Dengan pasangannya Maka postingannya dihapus tuh Dari media sosial Jadi kalau ada dua tanda ini Itu menunjukkan bahwa Mantan gagal bahagia Bersama Orang ketiga Nah Jadi memang banyak orang berpikir ya Bahwa Kekayaan itu adalah segalanya Ada orang kaya Yang bahagia Tapi banyak juga Orang kaya Yang merasa Tidak bahagia Padahal kalau kita lihat Dia punya segalanya Ya Semuanya dia punya Tapi dia tidak bahagia Ya Nah Karena sesungguhnya Kekayaan itu Adalah hati Yang merasa cukup Orang kaya Tidak pernah merasa cukup Capek hidupnya Ya Terus Mengejar harta benda Mencari kekayaan Kemudian Harta yang dimiliki Tidak bisa dinikmati Ya Disimpan Ditabung Bahkan kemana-mana Misal punya mobil bagus Kalau hari hujan Mobilnya disimpan Jangan sampai kehujanan Ya Keluar Rumah Berangkat kerja Naik sepeda motor Jadi hartanya Tidak bisa Dia nikmati Ya Kalau makan Pelitnya luar biasa Padahal tabungannya banyak Yang dia nikmati Cuman Angka Tabungan Di buku tabungannya Kaya Tapi tidak bahagia Karena itu Kekayaan Yang sesungguhnya Itu adalah Hati Yang merasa cukup Di dalam sebuah hadis Kita diajarkan Yang namanya kaya Bukanlah dengan Banyaknya harta Namun Yang namanya kaya Adalah Hati Yang merasa cukup Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam bisawab Billahi taufiq wal hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh